Sekali lagi, Indonesia nggak boleh terlibat langsung dalam tanda kutip berbicara apapun dulu, karena menurut saya kita mendingan nunggu aja nih antara pilihan politik kita pemerintahan legitimate atau calon pemerintahan baru akan dibentuk. Intinya tapi, menurut saya, kita akan kena satu masalah besar sekarang. Orang-orang kapal ya, manusia-manusia kapal, itu kan kemarin kita lihat pakai pesawatnya kayak begitu, bagaimana pakai kapal pasti sudah lebih nekat lagi. Dan ini pasti ke kita. Banyak negara bakal menolak kan, pasti akan larinya ke kita. Jadi kemarin itu salah satunya saya bahas dengan Angkatan Laut kemarin pagi, menurut saya kita mesti sudah siap-siap saja sediakan pulau. Jadi ini kan bagaimanapun kita, Taliban ini masalahnya mereka tuh nggak bisa dibaca. Ini Afganisannya, apakah dia Afgan, apakah dia Taliban yang Afgan, atau Afgan yang Taliban. Itu sangat mengubah. Jadi daripada kita ambil resiko gitu kan, mendingan kita taruh, kita nggak bisa pertama kemanusiaan harus menampung mereka. Itu kan kebijakannya. Tapi harus di pulau yang menurut saya pulau terluar lah. Yang susah untuk kita tuh masuk ke tanah air ya. Betul, di tanah air sih, di tanah air. Tapi yang tidak bisa mereka mempengaruhi cara kita berpikir. Sekali lagi, kenapa saya mau ceritakan ini? Karena yang di bawah itu pasti isu agama. Itu yang paling mudah dijual. Jadi rasa keagamaan, bukan masalah lain. Dan orang kita ini malas baca, apalagi baca sejarah. Jadi tiba-tiba dianggap, wahudah ini ada kehebohan. Yang kedua, saya melihat ini nggak bisa dilepaskan dari kebijakan Amerika tentang the pivot of ICFSV. Nah, jadi ini tuh makanya betul. Satu daerah terganggu atau terjadi sesuatu, dampaknya ke seluruh dunia tuh saya percaya betul. Subur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Sampai jumpa di video seluruh dunia. Terima kasih telah menonton!